Halo guys, welcome back to my youtube channel. Di konten kali ini, Lensa Film akan ngebahas review drama Thailand berjudul EFOR atau Voice Over Flowers episode 11. Video ini adalah lanjutan dari konten sebelumnya, buat kalian yang belum tonton, segera tonton ya, link ada di deskripsi. Oke kalau sudah, langsung aja kita ke pembahasan selanjutnya, check it out. Di episode 11 nanti, diperlihatkan akhirnya Gorya terbangun dan melihat kalau orang yang menculiknya adalah Talai. Di sini Gorya menyadari kalau perkataan Time di episode 10 kemarin tidaklah bohong dan benar terjadi. Scene selanjutnya memperlihatkan kedatangan Time di tempat Gorya disekap. Di situ Time tidak bisa ngapa-ngapain ya guys, karena Talai mengancam akan menyakiti Gorya jika Time membuat masalah. Dan akhirnya Time digebukin nih sama kelompok mereka. Tapi pastinya sahabat-sahabat sejati Time atau anggota EFOR akan segera datang dan membantu Time untuk menyelamatkan Gorya. Namun sepertinya Time sudah babak belur nih, karena scene selanjutnya memperlihatkan keberadaan Time yang sudah terbaring di rumah sakit. Di sini sepertinya Gorya belum mengetahui kalau Time masih dirawat di rumah sakit. Namun sepertinya teman-teman Time atau anggota EFOR lainnya membohongi Gorya kalau Time sedang sekarat. Akhirnya Gorya mengatakan seluruh isi hatinya, termasuk rasa penyesalannya karena tidak mempercayai perkataan Time, dan bahkan menyuruh Time untuk pergi meninggalkannya. Mendengar hal tersebut Time akhirnya terbangun, dan si Gorya langsung marah-marah kepada anggota EFOR lainnya yang telah membohongi dirinya. Selanjutnya karena pengakuan Gorya tadi, akhirnya hubungan Time dan juga Gorya berakhir baik nih guys, dan mereka terlihat menjalin hubungan lagi. Karena scene selanjutnya memperlihatkan kebersamaan Gorya dan juga Time. Terlihat mereka asik ngobrol berduaan. Diperlihatkan juga sepertinya Pai memberi Gorya sebuah kalung, yang sepertinya kalung itu adalah pertanda kalau mereka mempunyai hubungan yang serius, dan juga merupakan pertanda kalau Gorya adalah milik Time. Mengingat masih ada 5 episode lagi yang akan tayang, sepertinya masih ada satu konflik lagi, yaitu hubungan Lita dengan Time. Mengingat Lita sudah mulai mencintai Time dan berusaha untuk membuat Time jatuh cinta kepadanya, dan selain itu juga, Lita juga merupakan sahabat baik dari Gorya. Mengetahui kalau Time dan Gorya saling jatuh cinta, apakah Lita akan dengan mudah melepaskan Time untuk Gorya, atau malah justru dia akan mempertaruhkan sahabatnya, yaitu Gorya, demi bisa bertahan dengan Time? Wah, sepertinya masih akan menjadi sesuatu yang sangat seru nih guys ya, tapi di sisi lain ada bunga yang sudah bersemi nih guys, yup sebetul sekali hubungan Kaning dan juga Kavin. Sepertinya di episode berikutnya mereka akan jadian nih guys, karena ada adegan di mana Kavin dan Kaning sepertinya mau ciuman, wah wah jadi makin seru ya guys. Kita tunggu aja episode berikutnya tayang bersama-sama, makanya stay tune terus ke channel ini dengan tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar. Dan yang terpenting jangan lupa tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Terima kasih telah tonton video ini sampai habis, mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di kaitan selanjutnya, bye bye.